selamat menikmati 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 Jadi praktis satu botol bisa untuk bermacam-macam. Nah kalau ini aku dapet juga konektornya, ini konektor ke breast pump. Nah jadi kalau misalkan kita gak pake breast pumpnya Hagen, itu harus ada konektornya. Konektornya ini ukurannya ada yang standar, ada yang lebar atau wide. Nah kebetulan aku punyanya breast pump merek Medela. Nah ini aku dapet warisan dari sepupuku. Jadi aku tinggal beli yang konektornya cocok untuk Medela aja. Nanti aku jelasin selanjutnya. Jadi abis kita pompa, terus kalau mau langsung dikasih minum ke baby, tinggal diganti ke dot. Tapi kalau kita mau simpen aja dulu di kulkas, misalnya babynya udah direct breastfeeding, yaudah ganti aja ke storage-nya. Kalau untuk botol sih, aku prefer ini karena walaupun harganya cukup mahal, tapi dia bisa untuk jangka panjang, bahannya bagus, sama fungsinya juga banyak. Nanti kalau misalkan babynya udah gak menyusui, udah gak minum susu misalnya, ini kita bisa jadi tempat taruh snack juga kan. Ini tinggal ditutup aja tempat taruh snack atau air putih juga boleh. Sekarang kita beralih ke pompa. Nah, yang ini aku dikasih sama sepupuku, mereknya Medela. Dia yang single, single pump. Ini electric breast pump. Terus kalau yang ini aku beli sendiri, ini yang manual. Breast pump manual, merek Hagen juga. Nah, aku baca review-nya sih, katanya breast pump manual ini cukup bagus karena dia itu pumping-nya kuat, jadi benar-benar pengosongan payudaranya lebih optimal katanya. Cuman aku belum coba, nanti mungkin kalau aku udah coba bisa aku review ya. Ini harganya sekitar Rp. 700.000, cuman waktu itu aku menang undian, jadi diskon Rp. 200.000. Jadi harganya aku beli sekitar Rp. 500.000, coba kita lihat. Kita undressin, terus tanda manual, kayak gini. Nah, ini tampilannya, ada tuasnya, tinggal disangkutin aja. Terus bawahnya ini ada pengatnya juga, terus dicekot. Nah, udah diceklek. Nah, ini langsung kalau yang breast pemanualnya ini, langsung aja disambung ke botolnya. Kayak gini. Nah, udah deh, tinggal dipompa. Pompa, terus kalau mau yang lebih dalam, bisa dari samping kayak gini. Ya, kira-kira kayak gitulah, nanti teknisnya gimana. Aku harus coba, karena aku juga belum pernah. Nah, kalau misalkan kita udah pompa, pompa asik, udah selesai. Seperti yang tadi aku jelasin. Nah, kita bisa langsung storage. Kalau mau langsung simpan di kulkas, misalnya. Kalau langsung kasih ke baby-nya, ya tinggal pasang botnya aja. Sedikit sharing untuk penyimpanan asik. Jadi, untuk penyimpanan asik itu, kita pakai sistem 3-3-3. 3 jam di suhu ruang, sekitar 24, 25, 26 derajat celcius. Terus, kalau misalkan dalam 3 jam nggak dikasih ke baby-nya, kita taruh di chiller. Jadi, jangan langsung di freezer, karena perubahan suhu yang terlalu drastis itu bisa merusak komposisi atau kualitas dari asik. Jadi, taruh di chiller dulu. Itu chiller itu kalau kulkas 2 pintu, dia yang kulkas bawah. Nah, itu bisa tahan 3 hari kalau di chiller. Nah, kalau misalkan 3 hari kita belum juga dikasih ke baby, baru kita pindahin ke freezer. Nah, itu bisa bertahan sampai 3-6 bulan kalau mau disimpan. Cuman ya, memang semakin lama penyimpanan, semakin perubahan suhunya semakin drastis, itu kualitas sama komposisi asinya tentu akan berkurang. Sedikit informasi, ini aku dapat dari konselor ASI, dia bilang kalau dulu itu sistemnya adalah Vivo atau First In, First Out. Jadi, yang pertama kali masuk ke penyimpanan itulah yang kita pakai. Otomatis itu yang paling lama dong kita simpan. Nah, tapi ternyata sekarang sudah berubah sistemnya, yaitu Livo atau Last In, First Out. Jadi, yang paling baru kita simpan itulah yang kita kasih ke baby. Kenapa? Karena yang seperti tadi udah aku bilang, semakin lama penyimpanan, komposisinya kan semakin berkurang. Kualitasnya semakin berkurang. Jadi, kalau misalkan kita kasih yang paling baru, otomatis diharapkan itu kualitas yang paling bagus. Jadi, yang sudah kita simpan lama itu benar-benar cuman cadangan aja. Kalau emang dibutuhkan baru kita pakai. Sedangkan yang kita kasih adalah yang terbaru, ter-fresh. Jadi, prinsipnya itu sebenarnya kalau untuk menyusui asi pera adalah asi cukup untuk baby, bukan asi banyak. Jadi, kalau kita lihat mami-mami itu banyak yang stok-stok asi sampai ber-freezer-freezer, itu ya sebenarnya tergantung. Kalau emang baby-nya butuh, ya silakan aja. Cuman, yang paling penting adalah apa yang baby-nya butuh itu yang kita kasih. Dan yang paling fresh lah yang harusnya kita kasih. Jadi, supaya kualitasnya tetap bagus, komposisi asihnya tetap bagus, kita kasih yang terbaru atau last in, first out. Oke, jadi ini breast pump electric yang aku dapat warisan dari sepupu aku. Ini Medela Swing, dia yang single pump atau pompanya satu aja. Dia sebenarnya ada yang double, bisa kanan-kiri langsung bersamaan, tapi aku dikasihnya yang single pump. Ini ada dua untuk pengoperasiannya, bisa pakai baterai. Baterai A2, 4 buah. Tapi bisa juga dicolok. Nah, bisa juga langsung dicolok ke sambungan listrik gitu. Nanti ini tinggal di... Ini aja. Set. Tinggal dimasukin. Terus yang ini, connect ke... Corongnya. Nah, ini keunggulan lain dari Hagen juga. Aku bisa pakai konektornya. Ini konektornya yang standar ya. Tuh. Tinggal dipetar. Sudah. Nah, jadi konektornya bisa langsung sambung ke breast pump aku yang udah aku punya. Gitu. Nanti pompanya ganti-gantian kanan-kiri. Sebenarnya sih, ini juga dikasih. Dari Medelanya juga dikasih sih storage AC-nya. Cuman ya, opsional sih. Mau pakai atau enggak. Cuman kalau menurutku, ini bahannya kayak plastik gitu. Ini aku juga dikasih sepaket sama ini. Cuman ini bahannya plastik. Jadi, I don't know. Mungkin kurang aman ya. Jadi aku lebih prefer. Karena aku juga udah terlanjur beli konektornya. Jadi aku pakai aja sekalian botolnya. Gitu. Itu sih untuk persiapan aku. Untuk breast pump. Sama botolnya. Botol susu. Botol susu sekarang udah banyak kok. Jadi, yang mungkin cukup bagus juga. Cuman, kalau aku sih lihat dari segi manfaatnya. Jadi, aku pilih Hagen. Nanti kita coba ya. Semoga baby aku cocok. Karena katanya baby juga cocok-cocok kan sama botol. Jadi, kalau misalkan dia merasa enggak cocok. Mungkin aja dia menolak minum di botol ini. Mungkin. Tapi semoga enggak ya. Nanti kita review selanjutnya. Oke. Itu tadi untuk botol susu. Sekarang. Aku punya beberapa item lagi nih guys. Yang udah aku siapin. Nah. Ini ada kantong asi. Aku beli. Ini isinya 30. 100 mili. Ini harganya 34 ribu. Sekitar 34 ribu. Kayak gini dia. Jadi, nanti kalau kita mau storage atau simpan asinya itu di kantong. Ini juga enggak masalah sih. Karena ini juga bahannya udah aman. Kalau ini. Kalau untuk penyimpanannya sama. Kayak tadi yang aku jelasin. Jadi, perubahan sungguhnya juga jangan terlalu drastis. Kalau misalkan udah dari freezer mau dipindahin atau mau digunakan. Kita harus pindahin dulu ke chiller. Gitu. Jadi, urutannya sama. Jadi, kalau tadi dari suhu ruang ke chiller terus ke freezer. Kalau kita mau pakai sebaliknya juga sama. Dari freezer ke chiller. Baru kita hangatkan. Bukan dipanaskan tapi dihangatkan. Nah, aku juga ada konektor kantong asi. Aku juga beli ini. Ini harganya sekitar 45 ribu. Nah, ini juga mempermudah sebenarnya. Jadi, ini harganya BKA ya. Jadi, ini dia universal. Bisa dipakai di kantong asi apa aja. Jadi, nggak harus kantong asi mereknya dia. BKA nggak harus. Tapi, misalnya aku pakai ini. Nanti tinggal dijepit aja. Nah, itu. Tinggal dijepit aja di kantong asinya. Terus, ini bisa langsung sambung ke breast pump. Cuman, yang bisa ya breast pump yang puterannya itu. Kalau dia tipe yang white. Berarti dia pasang ini. Kalau dia tipe yang standar. Kayak Mendelaku punya. Nggak usah dipakai ininya. Jadi, nanti dari breast pump. Langsung turun ke kantong. Ini tinggal dijepit. Dijepit ke kantong. Habis dipompa. Ya, tinggal disimpen deh. Gitu. Ini jadi kayaknya cukup bermanfaat sih. Jadi, langsung ke kantong. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya. Kita nggak terlalu banyak pindah sana-sini. Misalnya, dari botol. Pindahin ke kantong asih. Nah, kalau kita pindahin sana-sini. Selain, pasti ada asih yang tertinggal. Gitu kan, sayang. Atau, kalau terlalu banyak perpindahan itu. Asih bisa terkena udara bebas. Terkena udara luar. Terkena debu, kotoran. Jadi, lebih kurang steril lah. Dibandingkan kalau kita langsung taruh di penyimpanannya. Gitu. Selain ada yang kantong. Sebenarnya asih storage itu juga ada yang botol. Kayak gini. Nah, ini aku nggak beli. Ini aku nggak beli. Ini aku dapet. Waktu dapetnya udah lama banget. Pas tahun berapa ya? 2016 kali. Waktu itu aku ikut seminar asih. Waktu itu belum nikah sih. Cuman, dari kampus. Diajakin untuk ikut seminar asih ya. Untuk menambah pengetahuan aja. Sebagai kita kan. Sebagai mahasiswa. Fakultas Kedokteran. Gitu. Terus ini. Dapet hadiahnya ini. Nah, dia jadi kayak gini. Ini ada ukurannya sampai 100 mili juga. Sama kayak kantong asihnya. Aku dapet beberapa informasi. Kalau botol kaca ini sebenarnya lebih bagus untuk menyimpan asih ya. Kalau dari segi bahan tentu aja. Dibandingkan yang plastik. Walaupun ini juga udah aman. Nah, selain itu. Untuk ukuran milinya ini. Lebih akurat pake botol. Dibandingkan yang pake plastik. Itu karena yang pake plastik. Ya mungkin karena ada efek-efek. Bisa ketekan atau apa. Jadi, nggak terlalu valid lah ukurannya. 100 mili misalnya. Ternyata cuma 80 mili misalnya. Jadi, kalau mau bener-bener akurat. Pakenya yang botol. Cuman ya itu kalau botol lebih rentan pecah. Terus penyimpanannya juga lebih makan tempat. Jadi ya, masing-masing ada plus minusnya lah. Optional aja. Ada ibu-ibu yang lebih suka pake botol. Karena lebih aman. Ada juga yang sukanya yang praktis. Kalau aku tipe yang suka praktis. Jadi ini aku nggak beli. Ini aku dapat. Oke. Terus, selain ini. Aku punya apa lagi? Nah, ini ada pipet. Sama ada cup feeder. Ini, ya buat kalau mau kasih asid yang dikit. Kalau yang awal-awal, baru awal-awal kan keluarnya biasanya masih sedikit. Jadi kita kasih bisa pake pipet gini. Atau langsung diminumin ke baby-nya. Nah, ini berbarengan. Aku beli juga sama ini. Ini breast shield. Jadi nanti bisa ditempel ke payudaranya ibu. Ini sebenarnya untuk menampung asi. Jadi kalau misalkan asinya ngerembes-ngerembes, ini bisa untuk menampung asinya juga. Nih. Ini harganya Rp. 18.000 satunya. Aku beli dua. Ya nggak tau sih nanti bakal rembes-rembes atau nggak. Cuman yaudahlah, kita siap-siapin aja kan. Nah, nanti kalau udah ditaruh. Ini ada bolongannya. Nanti bisa dituang ke cup feeder misalnya. Tuang sini. Ini bisa dibuka juga sih. Kalau yang ini, ini murah sih. Cup feeder sama pipet. Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000-an lah. Kalau nggak mau pake breast shield, untuk asi rembes itu bisa juga pake breast pad. Sebenarnya ini aku udah coba karena menjelang melahirkan ini, asi aku kadang suka rembes juga. Jadi aku suka udah cobain. Mungkin karena nggak terbiasa, jadi aku kayak kurang nyaman ya. Soalnya kayak panas gitu. Nah, jadi mungkin aku akan lebih nyaman kalau pake breast shield. Tapi nanti aja, kan kalau mau tampung asinya. Kalau sekarang kan nggak perlu ditampung. Dan nggak terlalu banyak juga. Ini breast pad aku beli. Harganya Rp. 40.000. Isinya 56 piece. Dia kayak gini. Dia disposable. Jadi abis pake dibuang. Sebenarnya ada juga breast pad yang bisa dicuci. Cuman, ya karena aku sukanya yang gampang dan nggak ribet, abis pake buang ya udahlah. Jadi aku pilih yang ini aja untuk kalau misalkan sampai asinya berlebih atau rembes. Selanjutnya, aku punya ini ice gel pack. Buat kita taruh di kulkas supaya dia dingin. Nanti in case kita mau bawa asi perah kita, pake tas asi perah. Ini harus dibawa juga supaya sukunya ya minimal nggak berubah terlalu drastis dari chiller atau kulkas untuk kita bawa-bawa. Jadi kualitas asinya juga lebih terjamin. Ini ada dua ukuran. Ada yang kecil. Ini harganya sekitar 7 ribuan. Yang besar harganya sekitar 15 ribuan. Yang besar ini dia 500 gram. Kalau yang kecil 200 gram. Terus disini aku juga punya ini untuk pemanas. Ini aku dikasih juga sama sepupu aku. Jadi aku nggak beli. Ini untuk pemanas botol asi. bisa juga kantong asi atau botol penyimpanan asi. Itu juga bisa. Atau botol susu. Terus ini ada beberapa suhunya. 40 derajat. Yang aku bilang ini untuk paling amannya. Untuk menghangatkan. Jadi dia nggak terlalu panas. Ini bisa juga untuk panasin MPAC nanti. Kalau ini 100 derajat dia yang paling tinggi. Di suhunya ini untuk sterilin botol biasanya. Gitu. Nanti tinggal ditaruh botolnya. Isi air. Udah deh. Tinggal dihangatin. Ini aku nggak tahu harganya berapa. Soalnya aku dikasih. Terus aku juga punya. Ini juga aku dikasih sih. Aku nggak tahu ini harganya berapa. Ini tempat penyimpanan kantong-kantong asi yang tadi. Ini. Tempat penyimpanannya ini. Jadi nanti ini ditaruh di kulkas. Tuh. Ini bagusnya. Kita bisa susun. Kita bisa susun. Yang paling baru di depan. Nah nanti makin kemakang. Makin lama. Jadi yang baru kita taruh lagi. Kita taruh lagi. Kita taruh lagi. Di depan. Nah ini juga bisa dimanfaatin. Kalau misalkan. Kita punya kulkas yang sharing. Sharing tempat. Misalnya. Kita simpen daging juga. Atau kita simpen. Makanan-makanan lain. Jadi. Supaya lebih steril. Asi perahnya kita simpen. Yang di kotak kayak gini. Atau. Kalau mau ada kotak penyimpanan lain. Juga bebas sih. Ini gak wajib. Cuman. Ini aku cuma jelasin aja. Aku dikasih. Sama sepupu aku. Warisan juga. Tapi memang. Lebih dianjurkan. Kalau. Untuk kulkas penyimpanan asi itu. Jangan dicampur. Sama makanan lain. Terutama makanan yang ada baunya. Kayak ikan. Atau daging. Karena. Ya itu. Selain bisa kontaminasi asinya. Baunya juga gak enak kan. Pasti nanti. Oke. Next. Aku mau jelasin ini. Untuk membersihkan peralatan. Menyusuinya. Ini aku ada beli. Sikat botol. Sebenarnya sih. Botol Hagen ini. Kalau botol yang aku beli ini. Dia gak perlu disikat. Maksudnya. Karena dia. Corongnya besar. Jadi tinggal pakai tangan aja. Atau pakai busa juga bisa. Gak perlu pakai sikat yang kayak gini. Kalau sikat yang kayak gini. Sebenarnya untuk yang kecil-kecil kan. Yang lubang atasnya kecil. Gitu. Tapi aku tetap beli aja sih. Jaga-jaga. Ya. Ini sikat botol Avent. Aku beli harganya Rp72.000. Terus di bawahnya udah langsung ada sikat buat dotnya. Kayak bergerigi gitu. Jadi nanti dotnya. Kita bersihin pakai ini. Ini buat botolnya. Terus. Ini ada penjepit. Jadi kalau ini sih sebenarnya perlu gak perlu lah. Boleh ada boleh enggak. Tapi aku siapin aja. Ini penjepit botol. Harganya sekitar Rp27.000. Untuk kalau udah habis di steril. Botolnya mau diambil. Pakainya aja. Supaya lebih. Lebih steril lagi. Terus ini aku udah beli rak pengering. Ini rak pengering. Waktu itu lagi diskon. Jadi aku beli harganya. Sekitar Rp38.000. Nah. Tinggal dipasang-pasang kayak gini aja. Tuh. Lucu kan. Ini botolnya. Terus ini dotnya. Ini buat apanya. Tutupannya kah atau apa. Nah. Terus ini ada sabun. Untuk cuci botol. Nipple. Acessories cleanser. Aku pakai merek ini. Sebenarnya masih banyak sih mereknya. Cuman aku gak tau yang mana yang bagus. Cuman ini food grade udah. Terus dia paraben free. Pokoknya bahan-bahannya aman untuk baby. Jadi udah aku beli ini aja. Ini harganya sih gak terlalu mahal. Ini ada. Celemek menyusui. Nah. Ini kan wajib lah ya. Ini wajib lah dipunyain sama ibu-ibu menyusui. Celemek menyusui tuh banyak banget jenisnya. Banyak banget bahannya. Apa aja lah boleh. Ini aku dikasih juga warisan dari sepupuku. Aku gak tau ini merek apa ini. Snug and tuck. Gak tau ini mereknya atau bukan. Pokoknya ini bahannya kayak. Aku suka ini. Soalnya dia ringan. Terus dia lembut. Terus dia dingin-dingin gitu bahannya. Bukan yang kayak bahan kain. Kayak bahan kain-kain. Ini dia bahannya yang kayak bisa stretch juga. Aku ada beberapa lagi sih yang diwarisin. Tapi yaudahlah. Yang penting tau kalau celemek menyusui tuh. Dibutuhin untuk ibu menyusui. Jadi kita bisa menyusui dimana saja. Oke nextnya aku udah siapin juga. Ini bantal menyusui. Bantal menyusui juga banyak ya jenisnya ya. Ini aku dikasih sama mamahku. Jadi aku gak bisa pilih modelnya. Atau coraknya. Pokoknya aku dikasihnya ini ya. Udah nanti aku pakenya ini. Aku gak tau ini harganya berapa. Tapi bantal menyusui banyak kok dijual di luar. Jadi tinggal ditaruh di sini. Nanti babynya ditaruh di atasnya. Ini memudahkan sih untuk kita menyusui. Oke selanjutnya. Ini gak kalah penting juga. Ini aku dikasih sama teman adikku. Sebagai hadiah. Tas untuk bawa asih perah. Atau bawa botol juga bisa. Sebagai daya purse bag juga bisa. Jadi ini multifungsi. Kita buka ya. Ini mereknya gabak. Ini kalau aku gak salah harganya sekitar 300 ribuan. Cuman ini aku dapet hadiah. Dikasih sama teman adikku. Thank you. Nah yang aku suka. Ini selain aku suka warnanya. Warna hitam. Nah dia tuh ada beberapa kompartemen gitu. Ini bisa dilepas. Ini yang bagian atas. Ini tempat botol atau asih perah juga bisa. Nah ini bisa disototin. Dia ada. Nah ada kolkronya juga. Tuh. Kita mau lepas. Atau bawa ininya aja juga bisa. Terus atau kalau kita mau bawa ininya aja juga bisa. Ini ransol ya guys. Dia bahannya kayak gini. Ini bisa untuk bawa makanan dingin atau makanan panas ya. Jadi dia suhunya bisa bertahan lebih lama. Gitu. Ini kan. Jadi kalau ada asih perah. Yang dingin harus bawa ice gel pack yang tadi. Masukin sini. Terus botol-botolnya tinggal disusun. Malah dibawa deh. Terus ini. Kita lihat kompartemen lainnya. Ini ada bisa di isi-isi barang. Terus yang di dalam ini. Ini bukan sini. Biar gembung aja. Ini bisa untuk dari first bag. Taruh pampers atau apapun. Ini juga bisa buat taruh botol. Sampingnya juga ada. Terus di belakang. Belakang juga ada slating lagi. Oh ini bisa buat di stroller kali ya. Atau koper mungkin. Di gagalnya koper. Ini ada sangkutannya gitu. Terus sama ini ada. Ini ada lumayan tebal. Ini kayaknya bisa buat laptop juga. Atau iPad. Jadi nanti kalau mau dibawa. Tinggal disangkutin aja. Nih. Oke kan. Tupnya juga magnet. Thank you. Yang terakhir nih. Last but not least. Ini aku punya UV sterilizer. Merek Little Giant Ornate. Ini aku dikasih juga sebagai hadiah. Dari temennya adik aku. Untuk mensterilkan. Kalau disini kita ngomonginnya botol susu ya. Itu banyak metodenya. Bisa yang pakai heat. Atau yang pemanasan. Kayak steam. Atau direbus. Nah. Kalau yang ini. Dia pakai UV. Kalau UV. Dia berarti suhunya. Kita anggap. Dia suhu rendah. Nah. Yang aku suka dari alat ini. Itu dia ada beberapa fiturnya. Dia bisa auto. Kalau auto dia. Mengeringkan dan mensterilisasi. Kalau ini. Sterilisasi aja. Kalau ini mengeringkan. Yang ini untuk storage penyimpanan. Nah. Jadi kalau habis botolnya dicuci. Kita sebenarnya harus. Terus agak keringin gitu. Jangan terlalu basah. Baru dimasukin ke alat ini. Nah. Alat UV sterilisasi sekarang tuh. Banyak banget mereknya. Cuman. Yang aku dikasih. Merek ini. Apalagi di masa pandemi kayak gini. UV sterilisasi ini terbukti secara penelitian bisa membunuh kuman. Membunuh virus. Lebih maksimal dibandingkan dengan cara lain. Kayak steam atau direbus. Jadi lebih dianjurkan menggunakan UV. Cuman ini memang bukan barang wajib. Dan harganya juga lumayan. Ini yang aku tau harganya sekitar 1,2 jutaan. Cuman memang cukup bermanfaat. Karena selain bisa untuk botol. UV sterilisasi merek apapun itu. Dia bisa untuk mensterilisasi apa aja. Kayak benda-benda yang sering kita pakai. Dompet, tas, atau apapun. Kalau untuk barang baby. Kayak titernya dia. Atau kalau ada yang pakai pacifier. Atau mpeng itu juga bisa. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Nah. Nanti kita bisa susun botol-botolnya disini. Terus bisa susun dotnya di atas juga. Ini di belakangnya ini dia ada filternya. Nah. Ini filter udaranya. Ini. Namanya. Kalau nggak salah HEPA filter ya. Tuh. Untuk filter kotoran sama debu. Ini dia juga kasih. Ada filter cadangannya. Ini nanti digantinya setiap 3-6 bulan. Jadi mungkin disesuaikan sama pemakaian aja kali ya. Kalau kita sering pakai. Ya berarti 3 bulan udah harus ganti. Atau kita bisa lihat mungkin nanti akan kelihatan kotor atau gimana ya. Oke. Paling itu aja sih. Alat-alat kebutuhan untuk persiapan menyusui aku. Mungkin tambahannya. Yang aku nggak review disini. Kayak. Bra untuk menyusui. Nah. Itu juga banyak banget dijual. Ada banyak banget bahannya. Ada cara bukanya. Ada yang dibuka depan. Sama buka di atas. Nah. Itu silahkan dipilih. Karena itu juga pasti kita butuhin. Oke guys. Itu dia tadi. Beberapa persiapan untuk menyusui baby kita. Demikian informasi yang dapat kami sharing. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan masih ada yang kurang. Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Duh.